bismillahirrahmanirrahim arot dinuh ahli Tauhidi jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi Tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun mengatasnamakan agama tapi sudah terlanjang atau terkosongkan dari apa jadi resiko Tauhid itu menyebabkan kuruti rosa kalau bila balik fatwa bila balik matur agama tidak bisa dikawal karena itu kadang-kadang malah merusak agama seperti itu kudu yang merasakan ilmu kudu itu merasakan ilmu kalau khusus itu merasakan ilmu jadi contoh gampang ini perasaan yang khusus karena kalau tidak senang jika khusus itu tidak mengerti ilmu sepertinya ada suatu suatu turunan dan macam-macam agama tidak dikawal khusus itu harus perasaannya ini tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku karena tidak siap tidak siap menisbatkan ilmu pada Allah tapi teori yang khusus ini berlaku berarti agama di alam raya ini ada salto ada kekuasaan di luar Allah itu tidak berlaku tidak berlaku dari imam sanusi mewakili ahli sunnah dari imam sanusi kita yakin kan masyur kan itu berlaku 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 yang paling mengidu oleh Allah paling mentawkhidkan Allah paling memuji Allah tapi berlaku berlaku untuk berlaku 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 karena kia itu sangat tegas karena kia itu aku beja-beja karena kia ini ahli apa? karena gobloknya tenang karena santri lah jelas ya tenang jadi apa khairi? itu apa untuk unggulan? wah ribet, santri gobloknya ribet aku kurang ngaji kayak manajemen karena aku iman tenang ya khairi nah ketika muktazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar innawoha ta'ala naha anisari kaifa arodha muktazilah masuk akal bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa? kaifa arodha syarra wahuwa nahahu bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu seorang muktazilah tidak masuk akal akhirnya Mamsa Anusi mendikan berarti wako afi mulkihi malayuridhu wako afi mulkihi malayuridhu wako afi mulkihi malayuridhu berarti Allah yang jarene pengiran mimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya wako afi mulkihi malayuridhu wako afi mulkihi malayuridhu jadi kira-kira Allah dilapuri ibu di Hollywood wako afi mulkihi malayuridhu wako afi mulkihi malayuridhu ternyata sesuai nurani sesuai nurani karena orang islam menyebabkan khairi minna Allah syarrihi minna syaitan tapi risiko ini nanti berarti Allah tidak berkutik di depan syaitan karena ini cocok-cocok ikuti iman khairi wa syarrihi minna Allah soal kamu ada ilmu yang benar saya ulang lagi soal kamu ada ilmu yang benar khairi wa syarrihi minna Allah kamu boleh dihukmil adab saya ulang lagi orang berkutik dihukmil adab orang berkutik dihukmil adab saya ulang lagi kairi wa syarrihi minna Allah syarrihi di nisbahnya setan tapi saya ngomong-ngomong benar-benar tawqid ya saya ulang lagi benar-benar tawqid ya faham ya jadi saya diyakinkan kairi wa syarrihi minna Allah karena saya ulang lagi ada hukum adab kenapa rapal-lapal mereka kurang sergeb kenapa rapal-lapal seturunan sepukulnya kapan-kapan ngomong itu kapan-kapan ngomong itu kapan-kapan tawqid ya kairi wa syarrihi minna Allah yang lain-lain jadi yang lain-lain itu kapan-kapan itu mirip paham-paham persia ya ada Tuhan ada Tuhan gelap ada Tuhan binar jadi akhirnya orang yang berfaham itu mirip filsafat yunanindisi ada Tuhan Nur ada Tuhan kegelah kan-kapan ngomong apa? berpaham dan saya pikir ada Tuhan yang akan mengandung kemudian Tuhan benar itu yang akan mengandung ya juga jalan seperti apa yang ada di terserah percayaan itu untuk saya seorang sosiologi semoga tidak berlaku mereka tidak terserah orang-orang tidak mengatakan diri orang nya tidak berpikir maka saya tidak punya tetapi saya tidak punya saya hanya punya tetapi kembali orang yang saya selamatkan ada khusyuk agungmu ini tidak pernah berpaham-paham khusyuk khusyuk itu seharusnya ilmu jadi apa yang harus saya agungmu ini dipimpin kewarit, anggar orang salah, kafir orang salah jadi khusyuk, orang bisa ngaji, itu harus dirusak seharusnya wajib nggak lah, ini wajib diruakan kuwabai, ngubi banter, keliru rokokan, keliru wangob, keliru kuwabai, keliru iya itu kalau ilmu masalah itu cara adab benar, ngelatih santri dalek itu benar cara adab, cara ilmu salah, ijabu malam yajib itu kriminal masjid-mengar orang wajib itu yang saya tidak ngaji sulam taufik ijabu malam yajib, masjid-mengar orang wajib kalau aku nuruti kepingin-kepingin sampai sholat kebihabatnya bareng raca wajib itu 11 wajib masalah, masalah masalah, masalah tapi tak wajib, aku harus disempetin khabib aduwa bin hussein bin tohir yang orang sulam taufik, termasuk kriminal ini berbap ilmu ijabu malam yajib, masjid-mengar orang yang orang wajib kalau orang-orang orang wajib, orang-orang yang berbapak dan orang-orang yang berbapak bahaya, ijabu malam yajib, masjid-mengar orang wajib masjid-mengar orang wajib maksudnya tetap berwajib, tapi tidak bisa lakukan itu tapi kisah itu tapi kisah itu, kisah itu berilmu tapi aku juga mengerti karena sholat kebiharaan kisah itu berbapak ilmu cuma ada dukungan yang berbapak orang-orang yang berbapak ijabu malam yajib jadi kita harus menentang yang diperlukan yang diperlukan, tapi sekali ini wajib untuk melawan jadi itu risiko Islam dikawal khusus ya Allah, Islam aku tahu tragedi yang ada dikawal khusus nanti Nabi itu Qiyamul Lel sama Patang Dino Waalaikumsalam aku mau Nabi Qiyamul Lel terus mesti dikira Qiyamul Lel terus mesti dikira Qiyamul Lel itu itu direwangi tidak Qiyamul Lel ini? ngertoknya tidak Qiyamul Lel tapi mau Nabi tidak Qiyamul Lel tetap Qiyamul Lel kalau aku tidak Qiyamul Lel jadi Nabi itu tidak Qiyamul Lel itu tetap Qiyamul Lel lel itu terus dikira Qiyamul Lel terus dikira Qiyamul Lel itu ribet kita beritahu ini ini ngaji Jawa Ratat Tauhid kitab yang mulai Al-Azhar mulai Sayyid Muhammad mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadal kata yang mengitmai kitab Jawa Ratat ini 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 memang ilmu itu kadang tidak nyaman tadi kadang kita yang dukung Mutazila tapi Mutazila kadang tidak benar ini jari saya isi tindakan dari Abdissalam aku itu ahli sunnah tapi di Mutazila kadang itu ini ini berpendapat mengenai ini khusni adabihim billah mereka itu kepingin sopan dengan pengiran sehingga darah ini khairihimin Allah carihimin as-syaitan tapi tetap kita itu ranut Mutazila itu resikonya ada dualitas ada dohan kebaikan yaitu dipimpin Allah ada otoritas keburukan dipimpin setan berarti kan Allah tidak kuasa mengendalikan setan atau mengendalikan setan jika mau ini baru-baru ini maksyat terus pengiran cocokkan setan menang kue itu maksyat maksyat kalau misalnya itu berarti olah kalah mereka keburukan misalnya ini yang lain sampai yang lain jawab oke oke berarti berarti terus pengiran cocokkan itu pakai belakang itu tapi artinya ada dualitas ada rivalitas itu itu yang lain itu yang lain khairihimin itu yang lain Islam itu Islam itu melarang keburukan tapi yang lain agama seperti mereka berapa mengatakan kebikiran menanggung di luar mereka menanggung mereka 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 pengeeran, ya pengeeran, kamu juga ingin diberi ngerti-ngerti lah ini cara saya dinali saya tidak pernah percaya kalau pengeeran saya lah, ini harus pengeeran pengeeran, saya tahu pengeeran saya tahu pengeeran lahir saya tahu pengeeran goblok saya tahu pengeeran melarat tapi nyatanya, ya melarat pengeeran, pengeeran pengeeran, ini dipimpin ahli Tauhid, aku juga saya coba, kita bisa, kita bisa ngelola di Santri, temen-temen jadi, saya tahu saya sudah tidak pintar, dan mau pengen umpunan di program terus, apa? mau jadi mesin, tadi tidak, apa? yang harus, ada standar ya? ada standar tahun pertama sepuluh Jus, tahun kedua bukan, nggak ada di Dio oke, itu Santri, walaupun tahun Rabu baik itu Terima kasih telah menonton!